Nah, ini dia Kim Jutsu Extreme Rabbit Boxing Ini bakal gue beli sampai yang Jutsu Advance atau yang Extreme-nya ya Pertama-tama kita cek dulu buat harganya ini kita lebih diuntungin sebagai Emblem User Karena lebih hemat dan harganya lebih murah dibanding Free User ya Kalau Free User, kita lihat seberapa tangguh Jutsu Extreme Rabbit Boxing ini Let's go! Kita lihat aja langsung Oke, keluar kelinci, loncat-loncat dikit, freestyle Oke, balik lagi di channel Arya Aryo sama gue Aryo Dan ya, di video kali ini gue bakal nge-review salah satu Jutsu yang ada di event 2 tahun anniversary Ninja Saga Yaitu Extreme Rabbit Boxing Kira-kira dengan harga yang cukup mahal, worth it gak sih kita beli Jutsu yang satu itu? Dan seberapa bagus efek sekaligus visual animasinya? Gak pake lama, langsung aja kita masuk ke game Ninja Saga-nya ya Let's go! Oke, gue udah ada di Ninja Saga-nya lagi Dan disini Jutsu-nya itu ada di event yang 2 tahun anniversary Ninja Saga ya Ini tinggal gue klik aja, dia ada di bagian yang limited package satu ini Nah, ini dia, Kim Jutsu Extreme Rabbit Boxing Ini bakal gue beli sampai yang Jutsu Advent atau yang Extreme-nya ya Pertama-tama kita cek dulu, buat harganya ini kita lebih diuntungin sebagai emblem user Karena lebih hemat dan harganya lebih murah dibanding free user ya Kalau free user total-total 13.99 Anggaplah 14.000 token ditambah 1.000 token Kira-kira kalau free user itu 15.000 token buat beli Jutsu satu ini Dan kalau emblem ini 12.999 tambah 4.999 Angga 13.000 token Jadi lebih hemat 2.000 token sebagai emblem user ya Ini salah satu keuntungan kalau kalian caranya ini emblem user Dan next, sekarang kita cek dulu buat efeknya apa aja yang ada di basic skill dari Extreme Rabbit ini Yang namanya Kim Jutsu Esoteric Rabbit Boxing ya Reduce target 10% HP dan inflict negative efek burning 3 kali jalan, reduce-nya 5% Oh, mungkin gini 10% itu instant reduce dari Jutsu yang satu ini Dan yang burning itu Jutsu setelah efeknya Atau lebih tepatnya setelah instant reduce ya Jadi pertama-tama instant reduce dulu Kedua langsung ada efek burning dari skill yang satu ini ya Kalau gue lihat-lihat, buat CP yang dikeluarin cuma 10 perak doang Terus cooldown-nya 15 doang Ditambah lagi, ini ada damage tambahan Jadi bukan sekedar instant reduce biasa atau burning biasa Karena ini ada damage juga yang bakal dikeluarin dari Jutsu yang satu ini Buat harga 12.999 atau 12.500 Menurut gue ini cukup worth it Karena dia, kalau kita total-total ya Instant reduce 10% Ditambah lagi, ini ada burning 5% 3 kali jalan Berarti total-total, untuk yang basic-nya ini 25% dari skill yang esoteric rabbit boxing ini ya Yaudah, gak pake lama, langsung aja ini gue beli dulu Injutsu esoteric rabbit Let's go! Oke, udah gue beli jutsu basic dari extreme rabbit boxing-nya Gue penasaran sih, bedanya basic skill Atau skill yang biasanya, sama skill yang extreme Ini bedanya kayak gimana ya? Mungkin pertama-tama di animasinya ini bakal beda banget Jadi gue langsung liat aja, dia itu ada di Odi Taijutsu Kita langsung cek Kinjutsu esoteric rabbit boxing Let's go Let's go Hmm, oke Basic-nya dari extreme rabbit ini Ini gue cek ke enemy, paling enak Ya, basic-basic aja lah Batari resort jika oke Atau kurang-kurang ninja ya Kita cek aja langsung ke sini Dan pertama-tama Gue kasih diso dulu Biar lebih empuk Dan lebih aduhai Oke, diso udah meluncur Dan langsung aja Abis ini gak pake lama Kinjutsu esoteric rabbit ya Gue pengen cek animasi visualnya Sama Ya, biar lebih detail bakal kayak gimana ya Let's go Set Oke, kelinci dulu keluar Set Wah Gila Ini jutsu keren banget sih Buat visual efeknya atau animasinya ini cakep banget Anjir Gokil banget, sumpah Walaupun agak lama ya Visual atau animasinya Tapi gue suka banget sih Sama skill yang satu ini ya Ditambah lagi CP yang dikeluarinnya cuma 10 perak doang Gila Ini yang paket aja ya Kinjutsu yang logbem ini Dia CP yang dibutuhin 800 Walaupun Skill yang satu ini tuh Dia lebih Apa ya Lebih Bermanfaat lah Lebih Jadi kita gak perlu ngeluarin CP lagi ya Tinggal nol semua tuh CP yang dikeluarin dari skill logbem ini Ya, masing-masing skill ada plus minusnya lah ya Dan buat yang kinjutsu rapid ini Menurut gue Bagus banget Buat animasinya Walaupun agak lama dikit ya Tapi itu satisfying banget sih Buat orang-orang yang suka animasi ya Next Nah, langsung aja gue matiin yang kurang-kurang ninja ini Biar gak pake lama Dan Biar sat-sat aja bro Oke Udah mati kurang-kurangnya Dan ini langsung gue upgrade aja Buat kinjutsu extreme rapid boxing Dan Ini biayanya cukup murah ya Cuma 500 token doang Buat upgrade ke extreme rapid boxing Yah Buat total-total 13.000 token Anggaplah Basicnya 6.000 Di upgrade 6.000 Yah Segituan lah 6.000-7.000 Jadi totalnya 13.000 Itu worth it banget ya Dan kalau di upgrade Coba Ini ada perubahan gak? Kalau disini 10% Atau 5% Misal gue upgrade ke extreme Oh Naik Reduce all targetnya Jadi tambah 12% Ditambah lagi Ada bernihal Tetap 3 kali jalan Masih Cuma bernihnya Ini 6% Yang sebelumnya cuma 5% Ini nambah 1% Yah Oke lah ya Advance-nya tetap nambah Dan Cooldown-nya berkurang Ini cooldown-nya 13 turn Ini Cooldown-nya 15 turn Yah Menurut gue worth it Buat seharga 500 token ya Langsung aja Gue upgrade Biar gak pake lama Oke Udah gue upgrade Kinjutsu Extreme Rapid Boxing Ini gue langsung claim aja Dan kita lihat dulu Preview-nya kayak tadi Feeling gue Ini bakal ketutupan juga Kayak tadi ya Buat Kinjutsu Extreme Rapid-nya Dan ini gue cek aja Ke preview-nya Let's go Set Oke Wah ketutupan juga Loh Kok makin keren Ya Perasaan yang basic Gak begini Di endingnya Gak begini Yang basic tuh Kayak Phantom Impulse Tapi Uh Gila Ini lebih heboh lagi ya Lebih mantep juga Ini bro Yaudah lah Langsung aja Gue buktin Dan langsung Kita lihat Buat Kinjutsu Extreme Rapid Boxing ini ya Oh iya Skillnya gak bisa ke double bro Nah Itu gue hapus dulu Bentar Rapid Boxing Nah Ini dia ya Langsung aja Kita cek Ke Encyclopedia Dan ini kan skillnya All of Enemy Jadi lebih Afdol Dan lebih enak Kalau gue lawan Tiga musuh Sekaligus Kita coba lawan Cimera aja ya Sini Cimera Tiga biji Dan langsung Masuk ke Battle-nya Let's go Cimera Tiga biji Kira-kira Bakal easy Apa enggak nih Lawan Cimera Pakai skill Kita yang baru Bro Buat awal-awal Tunggu Wait a minute Awal-awal Kayaknya Paling afdol Dan paling enak Langsung aja deh Gue kasih biso dulu ya Biso al target Aduh Ada yang miss lagi Bentar Bentar Sabar 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 Ini pake ada yang miss segala Ngeganggu komboan kita bro Ini gue kasih Au judging dulu Biar lebih enak Aduh Ini yang tengah cukup Ngeganggu ya Kurang ajar Colok Astaga Bentar Bentar Kita coba ulang lagi Ulang 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 Ini emang si merek Kayak tai gitu Tokai bangke Dah langsung aja ya Gak pake lama Masuk ke battle nya Jangan sampe miss Kalo miss tuh Agak ngeganggu gitu ya Aduh Gak miss Langsung dikasih stun Cok Yang bener aja Gue mati Gak lucu sih Akun Astaga Bentar 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 Wait a minute Last 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 Ini kalo kalah lagi Udah lah Gak usah Lawan ci merah Anjir Sesat bangke Lawan ci merah Sumpah lo Bentar Gue pake ini dulu deh Pake Omyoji dulu ya Biar kita bisa regen Jadi kalo kena damage Darah kita malah bertambah ya Bentar Sabar Kalem dulu Oke Sesuai target Dan sesuai prediksi gue Bakal di hit Dan darahnya Bakal nambah ya Bentar Sabar Tunggu timing Tunggu timing Masih belum Timing kita belum muncul Bentar Pas timing gue udah muncul Gue kasih chaos langsung aja lah ya Bentar Masih darahnya nambah terus-menerus Itu enaknya dari Deadly Perform ya Ini talent yang banyak diremehin Banyak orang Karena harganya yang murah Cuma ya Talent satu ini cukup bermanfaat banget ya Kalo tau mekaniknya ya Oke Gue kasih di show dulu Awal-awal Biar asik dan asoy Bentar Kalem Terus gue langsung kasih chaos aja lah Oke Chaos udah meluncur Gue kasih lovebam dulu Biar darahnya ke-drain Langsung ya Abis lovebam Baru kita pake jutsu yang Extreme Rabbit Boxing Kita liat Seberapa tangguh jutsu Extreme Rabbit Boxing ini Let's go Kita liat aja langsung Set Oke Keluar kelinci Loncat-loncat dikit Freestyle Set Boom Gila Instant Reduce Keluar Terus Burning Hall Juga langsung keluar Wah Ini jutsu gak ngotak sih Ayo Langsung aja kita kasih Draco Buster Abis itu gue kasih Prisoner Gila Ini kombuan sekali mati sih itu Bayangin aja Ini Cimera sama sekali Gak bisa jalan Kalo udah kena kombo Skill-skill gue ini bro Terus terakhirnya Langsung gue kasih Thunder God Udah mati gak sih? Mati Sisa yang atas Ini langsung gue kasihin aja deh Phantom Impulse Dan Langsung menang Lawan 3 biji Cimera Kalo timingnya Pas ya Wah ini Jujur Ngebantu gue Dan sekaligus Ngelengkapin Skill-skill gue Biar kombonya Makin mantep Dan makin mengerikan Gin Jutsu Extreme Rabbit Boxing Buat kalian yang Masih ragu Dan kepikiran Mau beli jutsu ini Apa enggak Gue rekomendasiin banget Buat kalian beli jutsu Yang namanya Gin Jutsu Rabbit Extreme Boxing By the way Segini dulu Buat video kali ini Dari gue Aryo Buruan beli skill ini Mumpung masih ada Dan mumpung belum Update Atau ganti Eventnya Sampai jumpa Di video konten Berikutnya And see you next time Bye-bye Sub indo by broth3rmax